Intro Kita lanjutkan untuk menambahkan suara gesekan pada band Dan saya mencoba mencari disini Skid Sound Mungkin semacam ini Dan saya coba disini Mungkin semacam ini Wow, skid Oke, tire skid Oke, mungkin saya download ini dan saya masukkan ke aset audio Oke, kita download dan saya kembali membuka sonar untuk mengedit audio Oke, saya buka ini Lalu saya menuju ke project Di sini ada tutorial dan aset dan audio saya mempunyai Oke, ini saya klik dan track Lalu saya membuat audio track baru Saya memberikan disini Lalu saya coba suaranya Oke Oke, saya solo Dan saya rasa saya membutuhkan disini Oke, cukup dan saya butuh disini Saya kecilkan Saya seleksi dan saya ekspor Audio Dan di audio Saya memberikan Band Mungkin band Gesekan Oke Oke, saya ekspor Saya tutup dan tidak saya simpan Dan disini saya sudah mempunyai gesekan band Lalu saya menuju ke unity Di unity otomatis akan ada semacam ini Proses semacam ini Dan saya menuju ke audio Saya mempunyai semacam ini di audio Dan saya membuat game objek Lalu saya memberikan empty game objek Dan disini saya menamakan suara band Oke, dan disuara band Saya memberikan add component Audio Audio source Dan di audio source Saya buka Lalu saya memberikan gesekan band Di sini Dan sekarang saya hanya membutuhkan Di play on wake Semacam ini Saya tidak memberikan di loop Karena saya menginginkan Satu kali saja diputar Dan oke Saya sudah mempunyai semacam ini Lalu Saya membuat folder lagi di asset Saya namakan Oke, disini ada prefab Saya namakan folder nya prefab Oke Prefab Prefab adalah Semua komponen yang kita butuhkan di game ini Dan suara band Langsung saya masukkan ke sini Seperti itu Dan otomatis Saya sudah bisa menggunakan suara band Dan saya hapus disini Suara band Saya hapus disini Oke Selanjutnya Saya memberikan Beberapa Skrip Saya membutuhkan skrip baru Dan saya menuju ke skrip Lalu saya membuat Skrip baru Javascript Dan saya namakan Gesekan Mungkin gesekan band Saya enter Dan saya open Oke Dan saya sudah mempunyai semacam ini Lalu Saya memberikan variable Variable Dan saya namakan Gesekan Oke Mungkin gesekan Dan Float Lalu Titik koma Dan di update Saya memberikan Beberapa informasi Saya memberikan Variable baru Far Hit Dan Titik koma Saya memberikan Will Will Hit Oke Titik koma Dan di Sini Saya memberikan Gesekan Sama dengan Digesekan Oke Sepertinya Saya harus menambahkan Gesekan Gesekan Sama dengan Hit 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 Dot Side Way Sleep Oke Dan Titik koma Lalu saya simpan Semua Lalu Saya memberikan Di Band Collider Disini Saya seleksi Semua Di Collider Lalu Saya menuju Ke Add Component Script Ah Saya belum Mempunyai Oke Saya cek Dulu Oke Di Will Collider Mobil Geseekat Band Saya masukkan Disini Seperti Itu Dan Jika Saya putar Saya Belum Mempunyai Tambahan Kecepatan Disitu Saya Tambahkan Lagi Disini Saya Memberikan Transform 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 Dot Get Komponen Kurung Buka Kurung Tutup Dan Saya Memberikan Will Collider Oke Dan Saya Memberikan Dot Get Ground Hit Get Ground Get Ground Hit Ground Hit Oke Jika Saya Simpan Saya Cek Disini Oke Saya Tidak Mempunyai Error Dan Jika Saya Coba Oke Saya Lihat Dulu Disini Saya Seleksi Semua Dan Saya Seleksi Ini Lalu Saya Coba Oke Saya Sudah Mempunyai Angka Seperti Itu Digesekan Lalu Saya Memberikan Ini Match F Dot Abs Disini Saya Memberikan Match F Absolute Dan Saya Memberikan Sepertinya Saya Memberikan Variable Lagi Disini Dan Oke Untuk Fungsi selanjutnya Kita lanjutkan Di Video selanjutnya Sampai jumpa Salam 저�ci Selanjutnya Sampai informasi towards Lik Tidak Terima Tidak Status Terima Tidak Yang If H Kurt Sub